Oke pemirsa, jumpa lagi dengan saya Pada kesempatan kali ini Saya hadir akan memberikan Sebuah tip bagaimana Agar burung ini Burung perkutut ini Lekas gacor ya Namun sebelumnya Jangan lupa like, subscribe Bagaimana ini ya Jadi burung perkutut Itu biasanya Mulai Bunyi ya Rajin bunyi ya Biasanya umur 45 itu sudah mulai Tutuk-tutuk ya Kurang rajin ya Jadi saya akan memberikan tip Agar burung ini di umur 65 itu sudah mulai Gacor ya Caranya sangat mudah sekali pemirsa Yaitu dengan memberikan Untur-untur Ya Memberikan untur-untur atau Bubungkang ya kepada burung perkutut ini Itu nanti Di umur 5-6 Sudah mulai Gacor ya Cukup Diberikan untur-untur saja ya Jadi pembelian untur-untur sendiri Juga harus Diperhatikan Karena pembelian untur-untur Memang sangat keras sekali Ya efeknya ya Bagi para pecinta burung perkutut Yang sudah Mengerti tentang hal ini Pasti akan menghiakan ya Dibandingkan jamu-jamu Perkutut yang ada di Toko-toko burung itu Belum seberapa Itu ya Ini tergolong sangat Keras ya Dengan pemberian Untur-untur atau Bubungkang ini ya Jadi waktu pemberiannya Itu paling bagus pada Sore hari ya Cukup Tiga ekor Saja ya Tiga ekor saja Untur-untur Untuk satu burung ya Itu nanti akan Mempercepat Proses Atau Mengencangkan birahi Burung perkutut Burung perkutut itu Nanti akan Ngerot-ngerot Sering ngerot-ngerot Nanti Kut 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 Seperti itu prosesnya Nanti baru Gacor ya Oke ini saya akan Menampilkan Atau Mempraktekan Bagaimana cara Pemberian Untur-untur Tersebut ya Pada burung ini Ikuti terus Nah ini Untur-unturnya Sudah saya siapkan ya Jadi Cukup Tiga ekor saja Karena ini Reaksinya Sangat keras sekali Pada burung ya Ini Baik burung Yang mau dilombakan Bagus Diberikan Jamu Dari Untur-untur ini Satu burung Tiga ekor ya Ini caranya Nanti akan Saya tunjukkan Ini ya Ikuti terus Pemirsa Nah ini Pemirsa Ini burungnya Sudah saya tangkap Ya Burung Perkutinya Sudah saya tangkap Ya Jadi Cara Pemberiannya Ini bubungkangnya Ini bubungkangnya Ini bubungkangnya Ini bubungkangnya Ini harus kita cites dulu Kita cites dulu ya Bupungkangnya Kita cites dulu ya Baru kita masukkan ke Mulutnya Ini bubungkangnya Ini bubungkangnya Kita masukkan di mulutnya Kita cites dulu Kita cites dulu Tiga bubungkangnya Kita masukkan di dalam mulutnya Cites dua Ini harus kita tahan dulu ya Karena nanti Kalau tidak kita tahan Setelah kita masukkan Di dalam mulutnya Ini harus kita tahan Kalau tidak kita tahan Nanti akan Dimuntahkan Reaksi pemberian ini Itu nanti Burungnya akan Ngerot-ngerot ya Karena Birahinya Kenceng dia Setelah dikasih ini Ya Ditahan seperti ini Ya Kalau diginikan Kalau kita diginikan Nanti Dikipatkan ya Atau dimuntahkan Ini Untuk Mempercepat Apa Birahi Dan sekaligus Mempercepat Agar Burung ini Cepat Gacor Gacor Baru bocor Itu ya Prosesnya Ini pemisah Sudah selesai Sudah saya berikan Ini Pemberiannya Paling bagus Diberikan pada Sore hari Demikian Pemirsa Cara Pemberian Bubungkang Agar burung ini Cepat Gacor Oke Mudah-mudahan Bermanfaat Bagi kalian Pecinta burung Berkutut Jangan lupa Like Subscribe Dan share Terima kasih Dan share T delegation Ap Ke PEM niet Dan share